Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz di acara analis seharian kita pada hari ini Hari Kamis tidak terasa kita sudah sampai di hari Kamis rekan trader tanggal 15 Februari tahun 2024 Rekan trader pergerakan pasar yang terus terus dan terus bergerak Kita lihat saat ini hampir semua yang terjadi pada pasangan mata uang lebih banyak ke stagnan Hal ini dikarenakan setelah CPI dikeluarkan terjadi kenaikan yang luar biasa terhadap dolar Amerika Membuat hampir sebagian besar yang punya korelasi dengan dolar Amerika mengalami pelemahan Contohnya emas, euro, USD, pound sterling dan lain-lain Tapi setelah itu rekan trader bisa lihat bahwa stagnasi terjadi saat we terjadi Dan kita lihat harga benar-benar lagi menunggu momen yang tepat untuk mengalami penguatan Oleh karena itu rekan trader mari sebelumnya kita masuk di teman harian Mari kita coba masuk dulu di kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin Oke rekan trader, di hari kemarin rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Hari kemarin kita bisa lihat bahwa dolar Amerika pada prinsipnya naik turun-naik turun Lebih kesadwal rekan trader ya Walaupun dia sempat turun ke level terendah di 104 Dan dia tutup di sekitaran 104-550 Dan untuk euro angka sam dolar sama juga euro angka sam dolar Kalau kita lihat memang kemarin dia agak sedikit mengalami penguatan Dan setelah besadu sedikit setelah itu dia mengalami penguatan dan dia sempat menentu level 1.0357 Sedangkan untuk ponsterling rekan trader Kita lihat ponsterling kemarin mengalami pelemahan yang sangat luar biasa Ini juga dikarankan data yang keluar kemarin ya CPI dari Inggris Dia jatuh sampai ke level 1.25343 Dan ditutup di seputaran 1.25549 Bagaimana Kak Gold? Nah kalau Gold sudah tidak bisa bilang lagi rekan trader Gold pada hari kemarin Lebih memiliki kecenderungan untuk subway Dia bergerak di rentang antara 1986 sampai ke 1994 Dan pada hari ini pun juga Dia masih tetap melanjutkan arah pergerakan yang stagnan Untuk USDN Jepang rekan trader Kita bisa lihat bahwa USDN Jepang Kita sudah mulai arah pergerakannya kemarin Dan kita lihat bahwa lebih banyak ke tendensinya subway Sempat turun, naik lagi, turun lagi Dan ditutup di posisi sekutaran 150.599 Nah itu dia rekan trader Untuk tema hari ini rekan trader Seperti biasa di setiap hari Saya membawakan sedikit tema Tema hari ini adalah Emas stagnan Tekanan jual berlanjut Nah Nah ini dia rekan trader Emas stagnan Di mana tekanan jual masih berlanjut Karena kalau kita lihat rekan trader Arah yang terjadi pada pergerakan emas ini Dia setelah dia jatuh Setelah CPI Dia memiliki kecenderungan yang stagnan Kalau kita lihat di platform rekan trader Di platform sudah sangat jelas Kita lihat disini bahwa Apa yang terjadi pada emas Pasca CPI yang dikeluarkan pada hari selasa kemarin Dia masih memiliki kecenderungan yang lebih banyak ke subway Dan kalau kita lihat rekan trader Harga emas walaupun hari ini dia agak sedikit berbalik positif Terutama di pagi hari Setelah dia menghentikan penurunan Selama beberapa hari yang lalu Kita lihat emas ini Tidak bisa dipisahkan dengan koreksi yang terjadi pada dolar Amerika Nah ini dia Kita lihat Kalau kita lihat dengan jelas disini Bagaimana dolar Amerika mengalami koreksi yang sangat luar biasa Rekan trader Sempat dia naik Setelah itu Ya setelah CPI naik Dia mengalami koreksi beberapa hari ini Inilah yang membuat Ada sedikit Kekuatan tambahan terhadap emas Walaupun Walaupun rekan trader Kita bisa lihat Emas pada prinsipnya Dia masih benar-benar sadui Tapi sekali lagi Saya mau bilang buat rekan trader semuanya Tekanan Yang terjadi Tekanan yang terjadi pada emas Dua hari pasca Inflasi dikeluarkan Kita bisa lihat Nanti tergantung dari data yang akan dikeluarkan pada hari ini Hari ini kalau kita lihat secara garis besar Akan ada di kalender ekonomi Penjualan retail Klaim pengamburan awal Indeks manufaktur Vila dialog ya Dan penjualan retail lainnya ya Disitu dari pukul 20.30 Semuanya pada pukul 20.30 Disini bisa menjadi trigger terhadap arah pergerakan emas Secara teknikal kita bisa lihat bahwa Emas ini secara teknikal Secara teknikal hari ini kita bisa lihat bahwa Emas ini masih punya peluang untuk naik Tapi Saya bisa bilang bahwa Tidak tertutup kemungkinan Bahwa Emas bisa mengalami pelemahan Nanti setelah masuk di pasar Amerika Tepatnya setelah news Pukul 20.30 Waktu ini sebagian barat Oleh karena itu Rakan Trader tetap terus Pantau terus Setiap pergerakan yang terjadi Lihat terus news-news yang terjadi Lihat terus berita-berita yang terjadi Karena dari situ kita akan melihat Arah pergerakan ke depan Seperti kayak gimana Oke Rakan Trader semuanya Demikianlah tema kita pada saat ini Dan seperti biasa kita akan masuk di Kita akan masuk di Analisa teknikal kita Analisa teknikal seperti biasa Rakan Trader Kita masuk dari indeks dolar Amerika Kita lihat bersama-sama bagaimanakah Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini Rakan Trader Kita lihat Oke Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini Rakan Trader Kita bisa lihat dengan jelas bahwa Indeks dolar Amerika masih memiliki Kecenderungan pelemahan yang signifikan Setelah kenaikan yang sangat luar biasa hari Selasa Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika Masih punya peluang pelemahan Perlemahan itu bisa saja sampai terjadi Di posisi 104.45 Di sini ya Tidak tertutup kemungkinan Atau Bisa juga dia turun sampai level yang paling terendah Nanti setelah berita di posisi 104.356 Tapi sekali lagi saya bilang bahwa Dia ini tidak tertutup kemungkinan Bisa menaik lagi Sampai level yang paling tertinggi Setelah berita nanti 18.30 Di posisi 104.724 Oleh karena itu Untuk hari ini Indeks dolar Amerika saya berestimasi Dia akan bergerak antara 104.448 Sampai 104.724 Tapi tidak terlalu kemungkinan juga Dia jatuh ke level yang paling terendah Di posisi 104.356 Bagaimana ke euro angka sam dolar Rakan Trader Untuk euro angka sam dolar Kita bisa lihat bahwa Arah pergerakan yang terjadi pada euro angka sam dolar Hari ini memiliki kecenderungan bulis Kalau saya lihat Bulis ini masih bisa naik Rakan Trader Minimal kenaikan yang terjadi pada bulis ini Sampai di level Seputaran 107 1.07434 Masih bisa naik Dan saya yakin dia ini masih bisa naik Masih bisa naik Rakan Trader ya Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah Kalau menurut saya Pembalikan arah ini bisa membuat dia terbanting lagi Sampai di level paling terendah Di 1.07189 Nah ini dia Disini Rakan Trader ya Dari sini sampai disini Nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angka sam dolar Bagaimana ke Pound Sterling Rakan Trader Untuk Pound Sterling Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Pound Sterling hari ini Dia bergerak Kalau kita lihat agak sedikit stuck Dan tapi Saya bisa bilang bahwa Kecenderungan masih saja Menuju ke bulis Saya masih percaya bahwa Bulis masih bisa Dan saya bisa bilang bahwa Dia ini akan coba naik Sampai level tertingginya itu Di seputaran 1.25884 Tapi sekali lagi Pembalikan arah bisa terjadi Dan dia bisa turun kembali lagi Sampai level paling terendah Di posisi 1.25377 Nah ini dia Disini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Pound Sterling Angka sam dolar Bagaimana ke gold Rakan Trader Untuk gold Arah yang terjadi pada gold saat ini Rakan Trader Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Gold masih stagnan Tapi Ada tapi nya Rakan Trader Saya bisa bilang bahwa Estimasi bulis masih sangat kuat Dan dia bisa naik Paling Bisa terjadi itu Sampai di level 1.997 Atau Dia bisa kembali lagi Ke level 2.001 Saya bisa bilang Perlahan-lahan Dia akan mencoba Sampai 2.001 Tapi Tekan Trader Hati-hati juga Dia ini bisa jatuh Lebih rendah lagi Sampai level yang Paling terendah itu Di posisi 1.986 Oleh karena itu Sekali lagi saya bilang bahwa Gold pada hari ini Dia akan mencoba dari 1.997 Sampai 1.986 Akan tetapi Rakan Trader Rakan Trader Dia bisa naik Sampai di level Yang paling tertingginya Itu di posisi 2.002 Ya 2.002 Oke selanjutnya Selanjutnya kita lihat di USD Yang Jepang Bagaimana USD yang Jepang Untuk USD yang Jepang Rakan Trader Kita bisa lihat dengan jelas Bahwa USD yang Jepang Sudah jelas Tendensi beris Sangat kuat Walaupun beris ini Bisa jatuh lagi Tapi saya bisa bilang Beris Kekuatan beris ini Gak terlalu jauh Kekuatan Pelemahan Paling maksimal itu Menurut saya itu Di seputaran Nah ini Setelah 9.86 Dan setelah itu Dia akan mencoba naik Saya memprediksikan Kenaikan dia itu Paling tertinggi Sampai di level 150.515 Oleh karena itu Arah pergerakannya Dari level terendah Level terendah 149.856 Sampai Level tertinggi 150.515 Oke Rakan Trader Demikianlah Analisa teknikal kita Sekali lagi Saya mau bilang Buat Rakan Trader Bahwa Rakan Trader Ini adalah News kita Pada hari ini Pada pukul 20.30 Hati-hati Ada penjualan retail Klaim pengangguran Indeks manufaktur Pila Dualvia Dan penjualan retail Lagi disini Pada pukul 20.30 Harap diperhatikan Oleh kita Semuanya Oke Rakan Trader Semuanya Demikianlah Analisa harian kita Pada hari ini Saya selalu berharap Semoga apa yang saya Bawakan ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Terima kasih Terima kasih